Salam sejahtera murid-murid, pendidikan seni visual untuk hari ini tahun 6E, hari Isnin, tarik 19 April 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah pinggan serbaguna. Aktiviti ini dibawa bidang membentuk dan membuat binaan, kegiatan, menghasilkan piring serbaguna, dan bahan dan alat, pinggan kertas, kertas warna, bahan hiasan, gunting dan gam air. Mari kita mulakan. Sila keluarkan buku aktiviti seni visual Anda, muka surat 10, jejak berseni 1. Baiklah, mari kita terus kepada langkah-langkah untuk menghasilkan pinggan serbaguna ini. Sebenarnya pada asalnya aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan, tetapi malangnya kita tidak dapat adakannya secara berkumpulan, jadi aktiviti ini akan murid-murid siapkan secara individu sahaja. Langkah 1, sediakan bahan dan alat yang diperlukan untuk aktiviti ini. Di sini ada pinggan kertas, kertas warna, bahan-bahan hiasan seperti ribbon, gunting dan gam air. Nah, ada dua helai piring kertas, bukan? Jadi, salah satu piring kertas tersebut, murid ambil dan lipat kepada dua bahagian. Selepas itu, guntingkan di bahagian tengahnya, seperti dalam gambar ini. Langkah 2, setelah digunting, ambil separuh piring kertas tadi, dan gamkan pada bahagian piring kertas yang satu lagi. Gamkan di bahagian tepi piring kertas tersebut. Hasilnya akan jadi seperti ini. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga. Meskipun aktiviti ini tidak dijalankan secara berkumpulan, murid boleh berbincang dengan ibu bapak ataupun ahli keluarga yang lain, bagaimanakah cara untuk menghias dan mereka cipta pinggan serbaguna ini. Hiaskan di bahagian luar piring kertas tersebut. Seperti dalam gambar yang ditunjukkan, murid-murid boleh menggunting kertas warna kepada bentuk-bentuk yang disukai, dan hiaskan pada bahagian luar pinggan serbaguna ini. Selain itu, murid-murid juga boleh menggunakan bahan hiasan yang lain, seperti riben ataupun butang-butang berwarna, untuk mencantikkan lagi piring serbaguna ini. Dan akhirnya, inilah hasil karya pinggan serbaguna untuk aktiviti pada hari ini. Selamat mencuba dan semoga berjaya! Dan setelah selesai, jangan lupa untuk menghantar hasil karya murid-murid melalui aplikasi Google Classroom. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Selamat tinggal! Selamat menikmati!